Yunus, pasal yang keempat, boleh dibuka dari Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan empat, kemudian dilanjutkan ayat yang kesembilan sampai sebelas. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah kau marah? Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah kau marah karena pohon jarak itu? Itu jawabnya, selayaknyalah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, ayat yang kesepuluh, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari seratus dua puluh ribu orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Amin. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara disini sedikit banyak tahu tentang cerita ini, tentang kisah Yunus ini. Dan anak sekolah minggu pasti paling hafal ya. Yunus pasti pasangannya dengan ikan besar. Tapi ada pesan yang lebih mendalam sebenarnya dari kitab ini. Ayat yang tadi kita baca itu mewakili isi hati Tuhan. Tuhan itu memang maha pengasih dan pengampung. Dan dia berkata, layakkah engkau marah? Yunus ini marah karena Tuhan mengampuni orang-orang yang jahat. Dan dua kali dikatakan, layakkah engkau marah? Dan ini pertanyaan kepada Yunus, dan juga pertanyaan kepada kita semua, pembaca kitab ini. Kamu ngerti enggak sih? Sebenarnya aku itu mengasihi orang yang paling jahat sekalipun di dunia ini. Dan aku juga sudah berbelas kasih kepada kamu. Masa kamu enggak bisa berbelas kasih kepada orang lain? Apa hatimu enggak ada kerinduan misi? Kira-kira Tuhan mau bertanya seperti itu kepada Yunus. Dan juga kepada kita. Bagi Tuhan semua orang layak mendapat keselamatan. Yang jahat saja Tuhan sayang. Apalagi keluarga kita. Apalagi tetangga kita. Apalagi teman-teman kita. Mereka juga layak, saudara-saudara, mendengar kabar baik. Yunus ini mengisahkan tentang panggilan Allah terhadap Nabi Yunus ini. Untuk pergi ke Niniwe. Tapi dia malah pergi ke kota lain, kota Tarsis. Dan pasal satu menceritakan tentang ketidaktaatan Yunus. Kemudian ada hukuman Allah juga. Dan dia harus dibuang ke laut. Dan Tuhan menyediakan seekor ikan yang besar. Untuk membawa dia menyelamatkan hidupnya. Dan pasal yang kedua mengisahkan doa Yunus dari ruang di dalam perut ikan. Ketika dia bersyukur karena Allah sudah menyelamatkan hidupnya. Dan dia janji mau taat. Lalu dia dimuntahkan ke darat. Dan pasal yang ketiga juga mengisahkan kesempatan yang kedua buat Yunus. Firman Allah datang untuk kedua kalinya. Supaya dia pergi ke Niniwe. Dan memberitakan pertobatan. Dan ada yang luar biasa di dalam pasal tiga. Ada pertobatan yang luar biasa. Bukan hanya tiga ribu orang. Seperti yang Petrus lakukan. Tapi seratus dua puluh ribu orang. Dan itu kita gak tahu apakah itu hanya dewasa saja atau termasuk anak-anak. Tapi ini luar biasa satu kota langsung bertobat. Dan yang pasal keempat. Isinya keluhan-keluhan Yunus kepada Allah. Kenapa kok Allah mengampuni orang yang jahat. Dan Allah juga menggunakan sebuah ilustrasi. Atau perumpamaan atau benar-benar memberi pelajaran melalui peristiwa. Yaitu pohon jarak. Dengan seekor ulat dan angin timur. Yang membuat Yunus itu marah. Kenapa kok pohon ini diambil. Padahal Allah bilang ini kamu gak ada sedikit pun andil dalam menubuhkan pohon ini. Tapi kamu sayang sama pohon ini. Dan kemudian kitab Yunus ini dimulai di ayat yang pertama itu dimulai dengan firman Tuhan kepada Yunus. Dan juga yang luar biasa diakhiri di ayat empat itu juga firman Tuhan. Jadi sebenarnya fokus dari kitab Yunus ini bukan Yunusnya. Tapi semuanya di dalam kitab Yunus ini adalah fokusnya kepada kasih Allah. Dan minggu lalu kita telah belajar tentang visi dan misi. Sederhananya visi itu seperti gambaran hasil di masa depan yang akan kita capai. Dan misi itu singkatnya adalah seperti alat untuk mencapai visi itu. Visi tidak tercapai atau gagal kalau tidak melakukan misi. Setiap orang punya visi. Masing-masing punya visi juga ya. Aku nanti misalnya anak sekolah aku nanti mau jadi dokter misalnya ya. Dan harus ada misinya. Apa? Step-stepnya. Ya aku harus belajar ini. Aku harus pintar ini. Harus pintar itu. Harus kuliah di sini itu adalah misinya. Dan Amsal 29 mengatakan where there is no vision the people are unrestrained. Waktu tidak ada wahyu ya diterjemahkannya sebagai wahyu maka liarlah rakyat. Kalau enggak ada visi gubar gitu ya. Dan Yunus sebagai nabi Allah dia punya visi. Tapi ternyata visinya itu agak beda sama Allah. Nah Tuhan panggil Yunus langsung dia menjauh dari Tuhan. Nah itulah naluri orang berdosa itu seperti itu ya. Kalau dikasih tahu yang benar malah menjauh. Itu naluri kita semua orang berdosa. Misalnya anak kecil itu biasanya diajarinnya untuk taat atau tidak taat. Pasti diajarinnya untuk patuh ya untuk taat. Kalau enggak taat enggak perlu diajarin sudah bisa. Nah itu naluri orang berdosa. Waktu Tuhan panggil Yunus dia pergi. Nah Niniwe itu jaraknya hanya 900 kilometer kira-kira dari Yunus. Tapi dia malah pergi 4000 kilometer lebih jauh. Jadi sebenarnya dia enggak mau pergi bukan karena Niniwe terlalu jauh tidak. Bahkan dia malah berbalik lebih jauh. Jadi bukan karena jauh. Tapi karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena visinya beda dengan Tuhan. Visi Tuhan menyelamatkan semua bangsa. Bukan hanya Israel. Tapi visinya Yunus itu hanya orang Israel saja yang selamat. Dan Yunus melihat Niniwe ini enggak layak. Niniwe ini orang yang jahat. Sejahat apa sih Niniwe? Dengan kota yang besar. Berjumlah 120 ribu orang. Tapi dikenal sebagai Bloody City. Maksudnya kota penumpah darah. Jadi katanya ya. Ini dikuliti hidup-hidup musuhnya. Jadi waktu hidup dicabutin kulitnya. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu Saudara. Bayi-bayi dilemparkan ke tembok sampai hancur. Wanita yang sedang hamil. Dibelah perutnya. Dimutilasi musuh-musuhnya. Dan dibiarkan di padanggurung sampai kering mayatnya. Sangat jahat dan mengerikan sekali. Kita bisa membayangkan kalau kekejaman itu terjadi pada kita. Keluarga kita. Anak kita. Bayi kita. Atau istri kita yang sedang hamil. Kira-kira bisa memaafkan enggak? Pasti sulit sekali. Kalau bisa dihukum setimpal atau bahkan lebih. Kejahatannya ini luar biasa. Dan itulah yang dirasakan sama Yunus terhadap Nineveh. Dia enggak rela. Kota yang jahat itu mendapat pengampunan dari Tuhan. Bahkan dikatakan di fasal yang keempat ayat satu. Itu membuat Yunus sangat gusar dan marah kepada Tuhan. Dia memandang sebagai kejahatan. Kalau Tuhan mengampuni orang yang jahat itu adalah jahat. Makanya dia mending lari dari hadirat Tuhan. Dan meskipun dia bergerak sejauh-jauhnya. Dia tetap tidak bisa lari dari hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu Saudara dipanggil oleh Tuhan. Untuk melayani. Untuk melakukan misi. Mau lari kemanapun. Tuhan bisa kejar. Dan jangan sampai terjadi pada kita seperti Yunus. Harus mengalami badai. Harus mengalami ditelan ikan. Secara harafiah. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Tapi kita mau coba taat kepada Tuhan. Yunus 4 ayat 2. Saya bacakan. Dan berdoa lah ia kepada Tuhan. Katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu? Ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya. Maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu. Bahwa engkau Allah pengasih dan penyayang. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus tahu. Allah itu mau mengampuni ini. Tapi dia bilang itulah sebabnya. Aku lari ke Tarsis. Aku tahu engkau akan mengampuni. Aku tidak suka. Intinya gitu. Aku tahu. Bukankah aku sudah bilang Tuhan. Ini Yunus luar biasa. Kurang ajar ya. Sama Tuhan. Tuhan berfirman. Dia ikutan berfirman gitu ya. Tuhan berkata kamu pergi ke sana. Aku mau ngatain juga Tuhan. Aku berkata aku tidak mau. Ya ini luar biasa. Kurang ajar. Dan Tuhan itu pengen membagikan visinya kepada Yunus. Bahwa keselamatan itu untuk semua bangsa. Tapi Yunus gagal memahami visi dari Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah berhasil melihat visi dari Tuhan? Yaitu keselamatan untuk semua bangsa. Kita mungkin sering berdoa ya. Di doa malam, baik di komsel, ataupun doa pribadi. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Kita berdoa untuk bangsa kita. Tidak usah kejauhan sampai negara, semua negara Indonesia. Tapi dari yang terdekat dulu. Dari keluarga kita, tetangga kita, teman-teman. Bahkan mungkin orang tua, anak yang belum mengenal Tuhan. Kita berdoa. Tapi ada enggak action yang sudah kita lakukan? Kalau kita hanya berdoa saja, tidak ada actionnya. Yaitu seperti visi tanpa misi. Dan keselamatan untuk semua bangsa. Allah yang berkuasa tidak pernah gagal. Kita tahu Yunus akhirnya tetap harus pergi ke Nineway. Dia tidak gagal melaksanakan misinya. Allah tidak gagal melaksanakan misinya. Dan untungnya Tuhan kasih kesempatan kepada Yunus. Karena enggak semua nabinya itu dapat kesempatan yang kedua. Bisa saja kita dikasih kesempatan yang kedua. Tapi bisa saja juga tidak. Maka dari itu kita harus taat kepada Allah. Yunus tahu visinya Allah seperti apa. Dia tahu Allah pengasih. Tapi dia enggak mau melaksanakan misi. Sehingga Allah kirim badai. Allah kirim ikan yang besar untuk membawa dia. Orang-orang kafir di kapal itu, itu jauh lebih baik daripada Yunus. Karena mereka waktu tahu Yunus enggak taat kepada Allah. Dia bilang apa? What have you done? Kamu itu kok bisa loh? Enggak taat sama Tuhan. Enggak taat sama Allah. Waktu badai itu reda setelah Yunus dilempar ke laut. Orang-orang kafir yang di kapal itu bertobat menyembah Allahnya Yunus. Dan bertobatnya enggak main-main. Mereka mempersembahkan korban. Jadi sebenarnya bisa dibilang lebih baik daripada Yunus. Dan hamba Tuhan yang mengaku. Aku adalah hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Yunus mengaku seperti itu. Malah cuek, malah tidur waktu badai datang. Karena dia tahu ini Tuhan marah sama aku. Tapi aku enggak peduli, aku tidur saja. Seperti anak remaja yang kalau lagi beranjak dewasa dimarahin sama orang tuanya. I don't care, aku enggak dengar. Kira-kira seperti itu. Dan pada akhirnya Tuhan tidak gagal. Dia tetap membawa misi melalui Yunus. Ketika kita sudah tahu visi Allah itu apa. Dan melalui gereja kita tahu visi Allah buat gereja ini apa. Jangan lupa Allah juga mengutus kita untuk melakukan misi. Jangan sampai seperti Yunus. Malah kabur dari hadapan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan, itu sama saja dengan berjalan menjauh. Atau ke arah yang berlawanan. Sebagai contoh misalnya orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah tahu bahwa untuk meningkatkan persatuan, kesatuan itu harus berkomunikasi. Harus saling memberi, saling melayani. Tapi ketika salah satu tidak melakukan, bukan berarti dia berhenti di situ. Bukan berarti pernikahannya stuck. Justru pernikahannya semakin membuat satu sama lain menjauh. Jadi waktu kita tidak melakukan misi dari Allah, bukan berarti kita diam di hadirat Allah. Justru kita malah menjauh dari hadirat Allah. Jadi menunda, melakukan atau tidak melakukan. Itu sama saja dengan berjalan menjauh dari Tuhan. Yunus telah melihat visi Allah, tapi dia gagal melakukan misinya. Mengetahui visi itu penting. Tapi paling penting adalah misi yang dilakukan supaya visinya tercapai. Cuma tahu saja tidak cukup. Bapak, Ibu, Saudara mungkin pernah membaca. Apa yang dia katakan? Sama Niniwe, hanya delapan kata. Ini adalah kotbah tersingkat. Seandainya kotbah tersingkat itu delapan kata dan semua orang bertobat enak sekali. Tidak usah lama-lama ngomong. Yunus sudah sehari perjalanan jauhnya dia berseru. Empat puluh hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Cuma ancaman seperti itu saja. Empat puluh hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dia baru ngomong satu kali, tidak dituliskan. Dia ngomong berapa kali, tapi yang tertulis hanya satu kali. Dan di ayat berikutnya, di fasal 3, ayat 5, langsung orang Niniwe percaya kepada Allah. Wah, kita berdoa pengen seperti ini ya. Kalau kita ketemu, eh sebentar lagi kamu dihukum Tuhan. Wah, aku mau percaya Tuhan Yesus. Enak ya kayaknya ya. Menginjilnya gampang, gak usah ngafalin. Dan ini bukan pekerjaan Yunus tentunya. Pekerjaan Allah. Kalau Tuhan mau menghukum, harusnya langsung saja. Nanti ya jam 12 atau sekarang nih sebentar lagi, satu detik lagi Tuhan menghukum. Duar gitu ya. Tapi tidak, Tuhan kasih 40 hari. Karena Tuhan sayang. Tuhan kasih kesempatan kepada Niniwe untuk bertobat. Hebat Tuhan itu, luar biasa. Dia cuma mau pakai Yunus. Dia cuma mau lihat ketaatan Yunus. Bukan karena Yunus orang hebat. Dia adalah orang yang justru dia melawan Tuhan. Tapi tetap dipakai oleh Tuhan. Dan orang Niniwe yang percaya di fasal 3 ayat 5. Kata percaya di situ sama dengan kata yang dipakai di kejadian 15 ayat 6. Saya bacakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kepercayaan orang Niniwe itu sama kata-kata yang dipakai oleh Abraham. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi Tuhan berkenan kepada kepercayaan orang Niniwe. Pertobatannya. Dan tidak dituliskan juga Yunus bertemu dengan Raja Niniwe. Tapi dikatakan pesan dari Allah ini sampai kepada Rajanya. Lalu Rajanya mengumumkan. Bayangin Raja tidak dengar sendiri dari Nabi. Saya membayangkan sendiri ya ini. Rajanya tidak dengar dari Yunus sendiri. Tapi dari mulut ke mulut. Dan Rajanya ini ikut bertobat. Bahkan dia mengumumkan puasa untuk semuanya termasuk hewan ternaknya. Jadi hewan ternaknya tidak boleh makan. Dan mengenakan kain kabung. Tanda penyesalan dan pertobatan. Dan iman orang Niniwe ini menghasilkan tindakan yang spontan. Yang segera dan sepenuh hati. Kok bisa ya? Orang sejahat itu bisa bertobat. Kasih karunia Tuhan. Kemudian di pasal 4. Kalau tadi ceritanya Niniwe sudah bertobat. Menurut kita kan sudah selesai ya. Yunus sudah memberitakan Niniwe bertobat di N. Tapi ternyata ada pasal berikutnya. Pasal yang keempat. Kita akan melihat di Alkitab kita. Pasal keempat. Ad 1 sampai 4. Boleh kita baca bersama-sama lagi? 3, 2, 1. Terima kasih. Baik aku mati daripada hidup. Tapi firman Tuhan. Layakkah engkau marah? Dan kemudian ayat ini. Pertanyaan Tuhan ini. Layakkah engkau marah? Tidak dijawab oleh Yunus. Yunus dikatakan langsung keluar. Mengawasi kota itu dari jauh. Kalau misalnya kita membayangkan Yunus memberitakan firman. Sehari perjalanan. Tiga hari luasnya Niniwe ini. Lalu selama 40 hari. Tuhan akan menunggang balikan. Dikurangi tiga hari. Tinggal 37 hari. Dia menunggu. Kira-kira ngapainnya dia? Menunggu apa dia? Menunggu apa yang akan terjadi di kota itu? Dikatakan ya di ayat selanjutnya. Menunggu apa yang terjadi? Kira-kira harapan Yunus apa? Harapan Yunus apa? Harapan Yunus kepingin kota itu? Hancur. Hancur. Dihancurkan benar-benar sama Tuhan. Dia menunggu. Aku mau lihat kehancurannya. Makanya dia nunggunya tidak berani di dalam. Di luar. Takutnya kalau Tuhan menghancurkan, dia masih di dalam. Ikut ya. Ikut hancur. Seperti Sodom dan Gomorrah. Habis. Dibakar. Dia nunggu dari luar. Tuhan menghukum. Dia pengen lihat kejahatannya dibalas setimpal. Tapi ternyata tidak. Dan Tuhan mengampuni. Dan Yunus sangat marah kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Biasanya kita marah kalau ada sesuatu yang jelek menimpa kita. Tapi ini sesuatu yang baik menimpa yang jahat. Justru marah. Terbalik. Kita tahu. Tuhan maha pengasih. Maha penyayang. Dan kita juga tahu kita sudah diselamatkan. Kita sudah diampuni. Berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan sepanjang umur hidup kita. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Semua di hadapan Tuhan sama. Dosa tetap dosa. Dan Tuhan maha kudus. Kita tidak kudus. Tapi kita dikuduskan oleh Tuhan. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Yunus lebih memilih mati. Lebih memilih. Yang penting aku nyamanku. Daripada melakukan kebenaran. Yang penting aku nyaman. Yang penting aku benar. Benarku sendiri. Daripada aku harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebelum kita menghakimi Yunus. Kita bisa melihat dalam diri kita. Apakah kita juga seperti itu? Apakah kita mengutamakan kenyamanan kita? Apa yang membuat kita menunda misi? Kita merasa nyaman. Sudah sewajarnya kok aku diampuni sama Tuhan. Dan bukan aku yang minta. Tuhan yang kasih. Aku selamat beres. Tidak peduli sama yang lain. Ini adalah egois ya Bapak Ibu Saudara. Atau dalam hati kita mungkin marah kepada orang dari kepercayaan lain. Yang sukanya menista Kristen. Sukanya melakuin teror. Kita benci sama mereka. Sehingga kita tidak mau berdoa. Bahkan menginjil. Apalagi menginjil kepada mereka. Ini yang dialami Yunus juga. Dia tahu visi. Tapi dia tidak mau melakukan misi. Mungkin kita menganggap orang itu tidak penting. Tidak ada nilainya. Jadi dia tidak peduli. Merasa orang lain tidak bernilai. Ini tidak punya belas kasih namanya. Dan ingat. Tuhan berbelas kasih kepada kita. Kalau kita mendapat belas kasihan Tuhan. Bukankah seharusnya kita juga berbelas kasih kepada orang lain? Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Efesus 4 ayat 32. Karena kasih karunianya kepada kita. Kita harus ramah. Seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Sekalipun Yunus marah. Tuhan tetap sayang pada Yunus. Dikasih sebuah pohonnya. Dia tahu menunggu disitu lama panas. Tuhan tumbuhkan sebuah pohon jarak. Tapi kemudian besoknya Tuhan kirim ulat dan angin dari timur. Sehingga pohon ini gundul lagi. Dan Yunus marah. Ini tantrum ya. Anak tantrum ya. Seperti anak kecil yang gak dapat hal yang diinginkannya. Dia marah-marah terus. Dan Tuhan bilang lagi. Layakkah engkau marah? Yang numbuhin aja aku. Kamu sama sekali gak ada andil menumbuhkan pohon itu. Pohon yang gak ada artinya aja kamu sayangi. Ya Tuhan bilang. Apalagi Niniwe. Dengan 120 ribu orang yang gak tahu bedain tangan kanan dan tangan kiri. Yang gak bisa bedain baik dan jahat. Apalagi mereka bernilai. Kalau kita telah diampuni. Kita harusnya lebih mengasihi. Kalau kita mendapat belas kasihan. Kita gak cuek sama orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan. Ketika kita cuek. Kita ingat. Kita seperti Yunus. Kita gak peduli sama orang lain. Aku gak peduli yang penting aku selamat sendiri. Itulah Yunus ya. Adakah kerinduan. Misi. Visi dari Tuhan. Di hatimu saat ini. Kita boleh berhenti berbelas kasihan kepada orang lain. Jika Kristus berhenti berbelas kasihan kepada kita. Boleh cuek sama orang lain. Kalau Kristus cuek sama kamu. Tapi kalau Kristus sampai sekarang. Berbelas kasihan. Mengampuni. Mengasihi. Memberkati. Jangan kita berhenti berbelas kasihan kepada sesama. Amin. Allah punya visi. Supaya setiap bangsa. Sujud menyembah Tuhan. Allah punya misi yang harus kita lakukan. Dan. Belas kasihan Allah. Kita berdoa ada di dalam diri kita. Kita akan tutup Alkitab kita. Kita akan merenungkan sebentar. Biar firman ini. Sungguh-sungguh. Kita dengar. Dan kita bisa merasakan. Betapa besar kasih Tuhan. Buat kita. Dan buat orang-orang lain. Jangan kita berpikir. Itu tugas orang lain. Tidak. Tuhan kirim kita. Bahkan Tuhan memberikan amanat agungnya. Semua murid-murid Yesus. Termasuk kita. Kita harus pergi. Kita harus memberitakan Injil. Biarlah kita jadi rumah doa. Dari segala bangsa. Dimana Yesus ada di dalam kita. Dan semua bangsa orang-orang. Melihat dalam diri kita ada Yesus. Mari kita tetapkan hati. Untuk berkata kepada Tuhan. Tuhan. Aku mau taat. Aku tidak mau menjauh dari hadiratmu. Aku mau. Belajar memahami kasih sayangmu yang besar bagiku. Dan bagi semua orang di sekitarku. Aku tidak mau menjadi egois Tuhan. Aku tidak mau menyimpan berkat kekal ini hanya untuk diriku sendiri. Aku mau berbelas kasihan juga kepada mereka yang jauh dari Tuhan. Tolonglah ya roh kudus. Engkau yang berserta dengan kami. Ketika kami berbicara. Dan ketika kami mengatakan kebenaran. Ampunilah dan selamatkanlah mereka Tuhan. Pakai kami. Kami mau taat. Bapak ibu saudara boleh saat ini. Mengingat mungkin keluarga, anak, orang tua, pasangan, atau sahabat kita, atau teman kita yang belum kenal Tuhan. Mari kita berdoa untuk mereka. Bapak kami serahkan anak kami, orang tua kami, teman kami, bahkan tetangga-tetangga kami. Ada banyak orang di sekitar kami Tuhan yang jauh dari Tuhan. Beri kami hati yang berbelas kasihan kepada mereka. Seperti hatimu yang telah berbelas kasihan kepada kami. Ampuni kami, seringkali kami lalai menjalankan misimu. Biar Tuhan hari ini kami mau, kami mau bertobat sungguh-sungguh. Melakukan misi ini dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan yang menyertai kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.